Video short seperti apa sih yang bisa lolos monetisasi Jadi jangan sampe temen-temen udah bikin video short yang banyak Viewsnya ternyata udah banyak Tapi ternyata tidak termasuk dalam kelayakan untuk bisa lolos monetisasi Sayang banget kan Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian syarat video short bisa lolos monetisasi So kalau buat kalian yang penasaran stay tune terus ya Oke seperti yang sudah beredar informasi dimana-mana Kalau di tahun 2023 YouTube membuka jalur monetisasi baru Yaitu melalui video short Jadi buat temen-temen yang ngerasa lebih cocok gitu ya Jadi kreator short, kreator dengan berdorasi pendek Bisa mengajukan bergabung dalam program partner YouTube dengan melalui jalur video short Pastinya syarat juga berbeda ya Antara lewat jalur video short dengan video panjang Kalau video panjang temen-temen harus mengumpulkan 1000 subscribers Dan juga 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir Tapi kalau temen-temen pengen bergabung program partner YouTube Atau videonya bisa dimonetisasi lewat jalur video short Itu harus mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 10 juta penayangan video short Yang publik valid dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan Kali ini kita fokus pada pembahasan tentang video short Jadi aku bakal ngejelasin video short seperti apa sih yang bisa lolos monetisasi Jadi jangan sampai temen-temen udah bikin video short yang banyak Viewsnya ternyata udah banyak Tapi ternyata tidak termasuk dalam kelayakan untuk bisa lolos monetisasi Sayang banget kan Tahun lainnya tuh kayak gini Jadi pertengahan Januari 2023 Temen-temen nantinya sudah bisa mulai mengakses Untuk yang sudah memenuhi persyaratan 1000 subscribers Dan juga 10 juta penayangan short Nantinya tanggal 1 Februari 2023 Itu sudah mulai berlaku untuk pembagian sharing iklan dari video short Meskipun pertengahan Januari 2023 Itu baru bisa diaktifkan gitu ya Lewat jalur baru menerima monetisasi Tapi untuk perhitungan 10 juta views atau 10 juta penayangan video short Itu sudah berlaku sejak 3 bulan belakang atau 3 bulan terakhir Yaitu sejak Oktober tahun 2022 Jadi buat temen-temen yang sudah memenuhi persyaratan 10 juta views dalam 3 bulan atau sejak Oktober 2022 ini Nantinya pertengahan Januari udah bisa mulai mengajukan monetisasi channel Youtubenya lewat jalur shorts Informasi ini langsung aku dapetin bocoran langsung dari Community Manager Youtube Shorts Indonesia Yaitu adalah Kak Kevina Melisa Jadi dijelaskan gitu ya beberapa poin Yang mewajibkan konten atau kreator shorts itu seperti apa sih yang bisa lolos monetisasi Selain 2 persyaratan utama yaitu mengumpulkan 1000 subscribers Dan 10 juta penayangan views video short dalam 90 hari terakhir Juga ada tambahan poin-poin penting yang diingatkan banget nih Terkait dengan video mana, video short mana yang bisa lolos monetisasi Yang pertama harus video original Jadi harus video yang emang kalian take videonya sendiri Kalian edit sendiri, kalian upload sendiri Bukan re-upload atau upload ulang dari konten orang lain gitu ya Baik dari video-video yang ada di Youtube itu sendiri Ataupun di platform lainnya Terus kalian upload yang mana itu bukan video kalian Itu dijamin tidak akan lolos monetisasinya Jadi pastikan kalian bikin konten video short yang emang bener-bener real Yang emang bener-bener original kalian bikin dan itu hasil karya-karya sendiri Poin selanjutnya yang diingatkan banget nih Kalau pengen video shortnya itu bisa lolos monetisasi adalah Jangan ada watermark dari aplikasi lain Misalkan nih kayak aplikasi TikTok Terus juga Snack Video, Reels Instagram Itu kan bentuk videonya Sekarang udah ada yang kayak bentuknya portrait ya Yaitu berdurasi penek juga Mungkin temen-temen yang punya kepikiran gitu ya Aduh pengen deh upload dari TikTok aku Dari Snack Video aku Dari Reels Instagram aku Ke Youtube gitu ya Ibaratnya biar satu video bisa langsung di-upload ke berbagai medsos Boleh-boleh aja Asalkan jangan ada watermarknya Jadi usahain kalian punya video mentahannya gitu ya Terus kalian upload ke Youtube short itu aman Yang penting jangan ada watermark dari aplikasi lain Selanjutnya poin terakhir yang gak kalah penting Pastinya untuk temen-temen bisa video shortnya lolos gitu ya Monetisasinya Harus memenuhi pedoman komunitas Youtube Ini berlaku sih Tidak hanya video short Tapi juga video panjang ya Dari dulu kita kalau mau nge-Youtube Itu harus mematuhi pedoman komunitas Youtube Yang namanya juga kita pengen mendapatkan gaji dari Youtube Video kita bisa dimonetisasi Bisa mendapatkan uang gitu ya Kita harus mengikuti Do's and Do's-nya Youtube seperti apa Jadi temen-temen bisa baca detail dan pelajari detail Di support Google atau bantuan Youtube Seperti apa sih Berlaku komunitas Youtube Supaya kita dalam bikin konten itu Tidak menyalahi aturan yang ada di Youtube Yap itu dia tadi Adalah beberapa persyaratan Untuk video short kalian bisa lolos monetisasi Semoga video kalian bermanfaat ya Jangan lupa buat like this video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah Mal acces Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.